Yo what's up us up rock and roll, jumpa lagi dengan gue Jimmy apa kabar teman-teman semua semoga sehat dan baik-baik semua kali ini gue mau cerita tentang suatu hal yang cerita pengalaman dari teman yang kurang membahagiakan ini terjadi pada salah satu kenalan gue, sebenarnya ada beberapa orang yang terkena kasus ini cuman gue coba ceritain salah satu teman gue yang dari Sumatera sebutlah namanya si X nah si X ini mengalami suatu cerita yang kurang menyenangkan jadi ketika beliau ini hendak ke Amerika dia ditolak masuk alias di reject nah apa penyebabnya jangan di skip ya gue coba bercerita detail disini jadi katakanlah teman gue si X ini dari Sumatera ya dia pergi ke Amerika dia menyerahkan pembelian tiket ini kepada salah seorang temannya yang mempunyai travel agent atau gimana saya kurang paham ya intinya dia menyerahkan pembelian tiket ini melalui temannya sekitar sekian belas juta lah ya 15 juta atau berapa gitu tiket pulang pergi akhirnya si Mr. X ini berangkatlah ke Amerika seorang diri ya dan sebelum berangkat temannya ini yang memberikan kartis bilang kalau misalnya ada apa-apa nanti hubungin gue aja lah gampang pokoknya lu tenang aja lah bla 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 gitu ya gitu ya dan akhirnya dia terbang terbang sendiri ya dan setelah landing setelah transit di negara mana kemudian lanjut terbang ke Amerika nah saat di Amerika ini ketika dia landing dia kemudian ditanya tiket pulangnya mana saat dia memilihatkan tiket pulang kemudian dia dicek menurut cerita dia dan tiket pulangnya ini ternyata baru dummy teman-teman bukan tiket asli untuk 15 juta tiket PP nya itu tiket pulangnya dummy terlalu sangat mahal ya teman-teman ya singkat cerita teman saya ini kenalan saya ini dibawa ke ruang integrasi dan kebetulan juga nasib sialnya beliau ini tidak bisa berbahasa Inggris minus lah bahasa Inggris jadi percakapan melalui translate ketika ditanya kamu mau apa kesini dia bilang berlibur gitu ya dan dia memperlihatkan tiket yang tadi ternyata tiket dummy kemudian dia ya di habislah di dimaki-maki lah ya kalau menurut cerita beliau ya kemudian ditanya tentang bookingan penginapan pun kalau tidak salah cerita saya lupa ya ceritanya beliau juga tidak punya jadi ya kalau menurut saya ini terlalu sangat riskan ya ketika teman-teman mau ke suatu negara apalagi terlebih Amerika ya dan kamu tidak punya tiket pulang kalau memang kalian saya gak tau ya motivasi kalian kesana apa kalau mau lama mau apa ya jangan terpaksa menghanguskan tiket atau refund atau gimana lah gitu ya cerita akhirnya setelah dibawa di ruang integrasi ini kemudian dia dibawa ke kantor imigrasi yang tidak jauh dari bandara setelah beliau menginap semalam kemudian pagi harinya beliau dipulangkan dengan tiket sendiri ya teman-teman ya sekali lagi dicatat ya beliau pulang dengan ongkos sendiri jadi teman-teman ya saat dia dalam kesulitan itu teman saya ini kenal saya ini dia mencoba menghubungi si temannya yang membelikan tiket katanya kan tadi kalau ada apa-apa hubungin gue aja ternyata temannya pun setelah dihubungi beberapa kali tidak diangkat jadi ya cerita ini konyol banget sih menurut saya jadi kalau teman-teman mau ke Amerika mau gak mau kalian harus punya tiket pulang pergi terlepas kalian nanti sudah keluar dari bandara kalian cancel atau gimana saya gak tahu atau diundur pulangnya itu terserah kalian juga ya tapi kalau kalian tidak punya tiket pulang itu rasanya konyol ini saya yang saya obrolkan ini visa turis ya teman-teman ya kalau visa pelajar dan lain-lain saya kurang paham rulesnya saya kurang paham dan usahakan juga kalian juga punya bookingan penginapan kalau kalian mau misalnya disana seminggu silahkan booking seminggu kalau misalnya kalian cuma mau booking tiga hari itu silahkan kalian tapi kalian bisa berargumen ketika ditanya kenapa ini cuman sekian hari kalian bisa berargumen misalnya ya saya mau lihat dulu kondisi penginapan kalau misalnya penginapan itu saya nilai bagus saya lanjut kalau tidak saya cari penginapan lain mungkin kalian bisa berpendapat seperti itu dan satu lagi teman-teman ya usahakan kalian sudah punya itinerary catatan perjalanan jadi di video saya sebelumnya ada saya menjelaskan apa itu itinerary itinerary adalah catatan perjalanan misalnya kalian kalian landing di New York tanggal 1 Januari kalian di tanggal 1 ini sampai tanggal misalnya pulang 7 hari kemudian di tanggal 7 kalian bisa menjelaskan di tanggal 1 ini pagi kalian mau kemana siang mau kemana sore mau kemana terusnya di tanggal 2 mau kemana begitu juga sampai tanggal 7 gimana cara menyusun itinerary ya kalian survei ada apa di New York misalnya kalian tertarik ke museum kalian tertarik ke perustakaan kalian tertarik ke taman ke tempat hiburan dan lain-lain jadi itinerary itu penting tapi bang kalau mungkin kalian tanya tidak semua orang yang dicat tidak semua orang terkena random check tentang itinerary penginapan 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 maksud saya dan tiket pesawat memang benar memang benar ada orang-orang yang beruntung tapi kita tidak tahu apakah kita juga beruntung seperti orang-orang itu jadi maksud saya alangkah baiknya sedia payung sebelum hujan kita tidak tahu apakah perjalanan kita lancar atau ada sedikit kerikil kita tidak tahu ya jadi menurut saya alangkah baiknya semua itu sudah kita persiapkan sematang mungkin karena Amerika ini terkenal ya terkenal ketat imigrasinya ya ya kita jaga-jaga lah gak lucu karena ketika sudah terbang sekian puluh jam 25 jam 26 jam 24 jam kurang lebih ke Amerika itu ya teman-teman dan kita ternyata ditolak masuk karena hal-hal konyol jadi kalau pastikan sekali lagi tiket kalian adalah tiket pulang pergi yang benar-benar tiket ya bukan dummy ya dan kalian punya bookingan penginapan kalian punya itinerary kalau bisa juga misalnya kalian mau ke LA atau ke New York atau kemana lah bisa disertai dengan buku panduan berlibur itu menguatkan image bahwa kalian memang berlibur rasanya cukup itu dulu informasi ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya dan saya tahu saya bantu jawab tapi kalau saya tidak tahu saya terpaksa saya hanya diam alias tidak bisa bantu jawab oke teman-teman terima kasih banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel saya selama ini terima kasih banyak semoga kalian lancar apa yang kalian cita-citakan lancar kalian mau ke Amerika kisahnya di approve mau ke Australia mau ke Jepang mau kemana-mana visanya di approve dan yang belum di approve mungkin kalian perbaiki hal yang kurang biar di interview selanjutnya bisa kalian di approve oke teman-teman terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Jimmy dari Musafirapendrol bye bye selamat menikmati